Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat kabarnya hari ini saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna kembali bersama dengan saya Yulis Tari Malawu dari channel Kotba Pendeta pada kesempatan kali ini kita akan melihat tentang kabar dari penyanyi dangdut yang sering dikira muslim tujuh penyanyi dangdut ini ternyata beragama Kristen siapa sejakkah mereka? mari kita ikuti beritanya berikut ini 1. Santa Hoki untuk generasi milenial pasti pasik dengan sosok Santa Hoki ia adalah penyanyi dangdut hits era 90an yang dikenal melalui lagu setangkai bunga padi hingga bensin dan mobil Santa Hoki kini sudah jarang tampil di lahir kaca Indonesia ia adalah salah satu penyanyi dangdut yang beragama Kristen 2. Erie Susan Erie Susan mengawali karir pada tahun 1993 melalui single Mabuk Duit setelah itu karir Erie semakin melejit dengan single hingga album lainnya ia juga pernah berkolaborasi dengan penyanyi hits lain seperti Ike Nurjana, Iis Dalia hingga Yus Yunus ia pernah menyanyikan lagu rohani dengan iringan musik dangdut 3. Ovi Ex Duo Serigala Ovi Sufianti dikenal sebagai Ex Duo Serigala beberapa tahun lalu ia menjadi sorotan karena memutuskan pindah agama mengikuti sang suami Frankie Roaring Ovi sebelumnya beragama Islam lalu memutuskan pindah keyakinan gak cuma sebagai penyanyi ia sempat membintangi film dan sinetron Indonesia juga 4. Mutia Ayu sama dengan Ovi, Mutia Ayu resmi memeluk agama Kristen setelah menikah ia dipersunting oleh mendiang Glenn Bradley pada tahun 2019 kini Mutia Ayu mulai aktif kembali di dunia hiburan dan hidup bersama buah hatinya sebelumnya Mutia memeluk agama Islam 5. Dori Harsa Dori Harsa juga salah satu penyanyi dangdut yang gabarnya pindah agama saat menikah ia resmi menikah dengan Nella Karisma pada 2020 lalu kini Nella sedang mengandung anak pertama mereka pernikahan pasangan ini pun sempat jadi sorotan 6. Thomas Jurgy Thomas Jurgy termasuk dalam deretan artis paket komplit ia pernah merambah dunia model, acting, hingga tarik suara sempat merilis album bergenre pop pada jenis Thomas Jurgy sukses melalui musik dangdut ia juga salah satu penyanyi dangdut yang memeluk agama katolik 7. Nella Karisma Nella Karisma saat ini sedang mengandung anak pertamanya dengan Dori Harsa penggemar sempat dibuat bingung apakah Nella memutuskan menjadi muwalap setelah menikah dengan Dori ternyata keduanya dikabarkan menganut agama Kristen hingga kini sama seperti Via Fallen dan Lesti Kejora Nella Karisma menjadi penyanyi dangdut muda yang digilai saat ini itu dia 7 artis dangdut yang ternyata beragama Kristen sukses selalu untuk karirnya ke depan ya terima kasih Tuhan Yesus memberkati